Yo, balik lagi dengan gue Wandi Untu dan hari ini gue pengen bahas film Scary Stories to Tell in the Dark. Pastinya sosok yang membuat gue pengen banget nonton film ini itu adalah Guillermo del Toro. Nah, Guillermo del Toro ini terkenal atas kepiawainnya dia kalau membuat film dengan makhluk-makhluk mengerikan yang cukup unik dan aneh. Nah, film Scary Stories to Tell in the Dark ini diangkat berdasarkan film seri televisi sebenarnya untuk menuju ke layar lebar. Nah, saya penasaran sih kira-kira filmnya seperti apa nih yang bakal ditampilkan di bioskop, versi bioskopnya. Karena yang pasti kita kalau nonton film horror kan ingin dikejutkan, ingin diberikan suguhan tontonan yang bukan cuma mengerikan, tapi juga memberikan jalan cerita yang bagus. Nah, namun sayangnya nggak tahu ya, ini pendapat saya pribadi ya, saya nggak tahu dengan teman-teman yang mungkin juga fans beratnya Scary Stories to Tell in the Dark. Nah, kalau saya sendiri saya belum tahu sebenarnya tentang cerita Scary Stories to Tell in the Dark ini secara keseluruhan. Saya tidak tahu sama sekali latar belakangnya, saya cuma nonton sebagai penonton biasa saja. Nah, film ini menurut saya pribadi jalan ceritanya itu terlalu generic dan formulanya itu terlalu Hollywood gitu loh, yang kayak boring banget. Dan nggak tahu kalau saya pribadi kurang dapat chemistry dengan para pemainnya ya. Jadi para pemainnya di sini menurut saya mainnya juga nggak jelek, tapi juga nggak bagus yang sampai membuat kita bisa invest dengan mereka. Setting latarnya ini kan film tahun 1960-an ya, latarnya. Jadi memang kalau untuk latarnya bagus sih, maksudnya mereka untuk penglihatan wardrobe apa segala macam bagus. Dan ada vibe-vibe Stranger Things di dalam film ini. Apalagi juga karakternya anak-anak, tiga orang gitu-gitulah ya, itu mirip banget sama Stranger Things. Cuman Stranger Things lebih bagus menurut saya gitu. Walaupun cuma serial televisi Netflix, tapi Stranger Things itu bisa bikin kita invest dan pengen banget nonton untuk melihat gimana endingnya. Sedangkan kalau ini agak boring begitu, maksudnya melihat anak-anak di sini berperan kayak kurang ada nyawanya gitu loh, kayak formula banget. Nah, hal yang menyelamatkan film ini itu adalah monster-monster di dalam filmnya. Nah, di sini peran sertanya Galar Modelo Toro nih, makanya kenapa saya bilang yang membuat saya penasaran mau nonton film ini itu Galar Modelo Toro. Karena berkat dia, monster-monster yang ditampilkan itu cukup unik dan mengerikan. Walaupun beberapa monsternya terkesan agak aneh, tapi itulah ciri khasnya dia. Kalau kalian tahu Galar Modelo Toro, sebelumnya dia ada bikin Pants Library, ada bikin Shape of the Water, itu kan emang kelihatan ya. Kalau monster-monster yang dia buat seperti apa ada. Kalau misalnya Scary Stories to Sell in the Dark ini, setiap bagian pieces cerita horornya, itu kan terbagi menjadi beberapa ya. Siapa yang mati, siapa yang mati. Jadi ada formula Final Destination di sini, terus juga formula-formula horor yang ditampilkan. Cukup mencekam, tapi kurang meneror secara teror gitu. Maksudnya kurang, kurang, nggak tahu. Menurut saya pribadi kurang horor dan kurang menakutkan. Kurang kaget, kurang menakutkan, kurang mengerikan. Ya gitu lah, semuanya kayaknya standar banget. Kurang, kurang aja gitu. Kalau misalnya dibuat lebih baik, harusnya lebih bagus. Apalagi di awal-awal film ya, saya rasa aduh ini saya lagi nonton film televisi, serial di televisi atau gimana nih? Kayak kurang bioskop aja gitu filmnya. Sayang banget sih, padahal sebenarnya formula ceritanya ini kalau diramu dengan agak dark mungkin ya, itu mungkin lebih bisa membuat suasana mencekam. Itu menurut saya sih. Tapi kalau misalnya kalian pengen nonton film horor, karena kalian suka film horor, kalian pengen lihat penampakan monster-monster yang unik dan cukup mengerikan dengan musik-musik dan tense-tense yang cukup mencekam, boleh lah, boleh ditonton di bioskop. Tapi kalau misalnya kalian kayak, ah, gue mau nabung nih untuk film lain atau apa, ya skip aja film ini. Kurang bagus sih menurut gue. Kurang, kurang aja gitu. Kurang sedikit lagi gitu untuk menjadi bagus. Jadi kalau buat gue pribadi, skor untuk film Scary Stories to Tell in the Dark ini adalah 6,5 dari 10. Oke guys, sekian untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan review ini, kalian bisa like dan subscribe di channel gue. Kalau misalnya kalian nggak suka juga nggak apa-apa. Ini pendapat pribadi gue tentang sebuah film yang baru gue tonton di bioskop. Kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Have a good day. Bye-bye. God bless you all.